Halo, selamat datang kembali di channel Ivan Vana Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan CBR150K45R lansiran tahun 2021 dan juga CBR150K45N lansiran sejak tahun 2018 hingga 2020. Apa saja perbedaan-perbedaan dari kedua CBR tersebut? Simak tuntas dalam video ini. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa Astra Honda Motor beberapa waktu lalu tepatnya pada bulan ini yakni Januari 2021 telah meluncurkan CBR150 generasi terbaru yang diberi kode dengan K45R. CBR ini tentunya cukup mengejutkan banyak netizen sebab bentuk atau desainnya yang serupa dan mirip-mirip dengan sang kakak yaitu CBR250RR. Jika kita perhatikan lebih lanjut, CBR150 dan CBR250 ini punya perbedaan. Tetapi bukan itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kita akan membahas mengenai perbedaan antara CBR generasi terbaru dan CBR generasi lawas. Kita langsung saja. Yang pertama adalah perbedaan tahun lansiran. Tentu saja informasi ini cukup basic. Tetapi perlu kita ketahui bahwa CBR150K45R diluncurkan pada bulan ini, tepatnya pada tahun ini yakni Januari 2021. Sedangkan CBR150K45N diluncurkan pada tahun 2018 hingga 2020 atau 2 tahun yang lalu. Perbedaan yang kedua dan yang masih basic adalah mengenai perbedaan kode produksi. CBR lansiran 2018 hingga 2020 diberi kode dengan K45R. Sedangkan CBR terbaru lansiran tahun 2021 diberi kode K45R. Perbedaan kode produksi ini sedikitnya cukup penting, terlebih apabila kita nanti akan membeli spare parts atau underdue. Lanjut pada perbedaan yang ketiga yakni perbedaan desain headlamp atau lampu kepala atau lampu utama. CBR terbaru K45R memiliki desain headlamp yang mirip dengan CBR150RR. Sedangkan CBR generasi lama atau CBR150K45N mirip dengan headlamp CBR generasi sebelumnya yakni CBR150K45G. Masih pada perbedaan yang keempat yakni perbedaan desain sparkboard depan. Sadari atau tidak, CBR150 terbaru dengan produk produksi K45R memiliki desain sparkboard depan yang lebih sporty serta lebih besar bila dibandingkan dengan CBR150K45N, tentunya pengaplikasian shock depan dengan jenis upside down terus mempengaruhi desain sparkboard depan dari CBR150K45R. Lanjut pada perbedaan yang kelima, yakni perbedaan posisi lampu sein depan. CBR150K45R atau CBR150 terbaru menyimpan lampu sein depan di bagian area headlamp. Sedangkan CBR150K45N masih menyimpan lampu sein di area kiri dan kanan fire depan. Perbedaan yang ke-6 adalah mengenai perbedaan shock depan. Suspensi depan dari CBR150K45R sudah mengaplikasikan shock breaker dengan jenis upside down berukuran 37 mm. Sedangkan CBRK45N masih menggunakan shock depan dengan jenis telescopic berdiameter asnya yakni 31 mm. Selanjutnya adalah mengenai perbedaan desain firing. CBR150K45R lebih agresif bila kita pandang desain firing kiri dan kanan. Hal tersebut cukup berbeda dengan CBR150K45N. Dimana CBR150K45N memiliki desain firing yang terbilang agresif tetapi tidak se-agresif CBR150K45R. Selanjutnya adalah perbedaan desain tanki bahan bakar. CBRK45N hadir dan menawarkan desain tanki yang lebih agresif dan terbilang lebih besar dimensi. Bila kita bandingkan dengan CBR150K45N. Selanjutnya adalah perbedaan desain Fizer. Fizer CBRK45R tentu berbeda desainnya dengan CBR150K45N. Sebab kedop atau upper call dari kedua motor tersebut sudah berbeda. Selanjutnya adalah perbedaan setting yang ECHU. Meski tidak secara gamblang dijelaskan. Tetapi pihak Astra Honda melakukan mengklaim bahwa ECHU dari Honda CBR150K45R sudah disetting ulang atau dimapping ulang. Yang diharapkan performanya akan jauh lebih baik dari CBR150 lawan satu CBR150K45N. Yang kesebelas adalah perbedaan pilihan warna. Seperti biasa, ketika ada perilisan motor baru, pasti ada warna baru yang ditawarkan. Meski sebenarnya warna dari Honda CBR150K45R ini cenderung tidak berubah cara kontras. Tetapi permainan warna dan striping dari Astra Honda motor untuk CBR150K45R dapat dibilang memberikan wangsa baru yang lebih fresh. Bila kita bandingkan dengan CBR150K45R. Yang kedua belas adalah perbedaan harga. CBR150 terbaru atau CBR150K45R memiliki harga yang relatif lebih mahal dari CBR lawas atau CBR150K45R. Adapun kenaikan dari kedua motor tersebut, bila kita akumulasikan adalah sekitar atau selisihnya adalah sebesar Rp600.000. Dan yang terakhir atau yang ketiga belas adalah perbedaan dari sisi jeroan transmisi. CBR150K45R terbaru atau CBR150K45R terbaru atau CBR150K45R terbaru atau CBR150K45R. Nah itu dia perbedaan-perbedaan dari CBR150K45R terbaru atau CBR150K45R. Sebagai ujukan kami juga akan menyertakan link rangkuman yang akan kami sediakan di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar kalian tetap terhubung dengan channel ini yakni channel Irfan Pana Channel. Terima kasih telah menonton!